Perkenalkan buat yang belum kenal, nama gue Alip Gue anak tongkrongan banget, jujur sebenernya gue disini Grogi banget bang, po, sumpah Kenapa? Karena baru kali ini gue stand up ditonton orang penting Iya, jiwa gue nih bang ya po, setongkrong banget bang, sumpah Dulu gue pengen masuk ini, yang di Cineret tuh STPDN, IPDN Gak keterima, ngirim fotonya masih gondrong waktu itu Makanya, nih bang, 2 tahun bang Iya, gue kan jiwa gue tongkrongan banget bang Gue punya temen ya, namanya Banong Dia tuh kalau ditongkrongan ya, kita manggilnya robot Kenapa? Kuat banget Kuat banget bang, begini bang, sumpah Dia kalau dibacok ya, keluarnya bukan darah, inti sari Lah bener, makanya kalau misalkan Tauran nih, ngebacok dia nih Dia kebacok kan, jet, weh Banong kebacok Boca-boca pada nyamperin kan, bawa plastik Terus nong, penuhin aja nong Inti sari nya, selau, buat nongkrong ya kan Udah gitu, gue kan komunitas gue jaktim ya Nah di jaktim ini, gue kasih tau dulu Ada komik namanya Epen Dia ini, mohon maaf ya Dia komik pincang Tapi dia gak baperan orangnya Kenapa? Karena dia udah berdamai sama dirinya sendiri Jadi nih, gue tiruin ya, dia kalau jalan tuh kayak gini Awalnya tuh gue mulai kayak takut gitu, kayak mau buat akrab Cuma kan kita, kalau misalkan kita akrab sama dia Caranya cuma dengan apa ya, bercanda gitu kan Ngata-ngatain dia Tapi akhirnya enak, orangnya gak baper Nah di jaktim itu kan ada makrab ya Kita ke puncak, set Si Epen ini, dicekokin Atau anak-anak jaktim kan Dicekokin Pas jalannya normal Udah gitu nih bang ya Di tongkrongan gue, ya Allah Gue tuh, sering banget merhatiin orang naik motor bang Ada kan kalau orang yang lagi naik motor nih Di depannya ada mobil Biasanya suka ada gelagat Mau nyalip ya kan Kosong gak ya? Wah kosong nih, baru dia nyalip Nah itu pengendara motor yang nyalip mobil lagi ngebut Waktu itu gue diboncengin temen gue Namanya Kipong Gayanya doang mau nyalip bang Beneran, gayanya doang Gini-gini kan Tapi gak nyalip-nyalip Gue udah telat, mau ke kampus kan Pong, lu kalau mau nyalip-nyalip Gak usah gaya-gayaan doang Lah apaan sih lu siapa yang mau nyalip? Gue lagi nonton kompas dong di TV mobil Independent dan terpercaya Bukan cuma orang-orang yang lagi naik motor Bukan cuma orang-orang yang lagi naik motor Gue juga suka merhatiin yang namanya Rel kereta ya kan Kenapa? Karena di kampus gue Gue kan kampus gue di daerah Jakarta Selatan Dan deket banget sama yang namanya rel kereta bang Deket banget Nah gue tuh suka telat cuma gara-gara kereta lewat Wah ini sumpah Gue kan kampus naik suprapit tuh Bunyi nih pelang kereta kan Tinung, 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 tinung Dalam hati gue nih gue udah telat nih 15 menit kan Gue udah telat 15 menit Kereta lewat nih Kereta lewat dari arah sebelah kanan Baru aja selesai Kereta lewat lagi dari arah sebelah kiri Dan lo tau kayak gitu terus sampai 20 menit Gila 20 menit lu Aduh gimana nih gue udah telat kan Motor gue matiin Gue standar 2 kan Diam lo Mana kereta nih Kereta dateng dari arah sebelah sana bang Soin Nyampe sana keretanya muter balik bang Ya Allah Kereta-keretaan bang Pantesan banyak anak kecil Kata gue gila Gue tuh kalo ketongkrongan biasanya order ojol Wih asik banget nih Waktu itu gue order ojol nih Ojek online Gue order ojol kan Dateng lah inget banget gue tuh Namanya Pak Sumarni Dateng set Orangnya udah tua Parah udah tua banget Keriput Pake helm udah oglek-oglek Nyampein gue kan Mas Alip ya Iya pak bener Mau ke Kalisari kan Iya bener Nih pake dulu helmnya Gue pake kan Gue naik set Sumpah bang Bawa motornya pelan banget Ini bawa motornya gini ya Gue perhatiin ya Didorong bannya bocor Tambel dulu pak Mohon maaf Kalo bannya bocor Tambel dulu Iya deh maaf maaf Akhirnya ditambel kan sama dia Ditambel Ayo deh Kita jalan lagi Jalan kan Masih pelan juga Pelan banget bawa motor Pelan banget Kata gue nih Apa yang salah ya Nih bapak-bapak ya Motornya bener Bapak-bapaknya juga bener Gas Astagfirullahaladzim Pak Mohon maaf ini kan motor bebek Naikin ke gigi dua pak Jangan gigi satu mulu Saya kira metik deh Ini deh Ya Allah saya udah tua Udah lupa Ini aja saya baru belajar Bawa motor dari anak saya Katanya Udah gitu Di rumah gue itu ada Yang namanya Turunan terjal Turunan RSKO Ingat banget gue tuh Di turunan itu Gue ngeliat disitu Dia bener-bener kelelahan Bener-bener kayak Wah gak tega gue disitu Ngeliat deh Jadi kan dia udah tua gitu Kan udah keriput Gue liat dari spion tuh Kulitnya udah nyampe sini kali nih Udah kendor banget Wah disitu dia ngulet kan Ngulet gitu kayak Kakinya tuh dilurusin gitu Wah disitu gue gak tega banget Sumpah Pak udah pak Kalau misalkan bapak gak kuat Bawa motor Biar saya aja yang bawa Bapak di belakang Enggak deh Saya kuat deh Terus kenapa pak Kaki bapak dilurusin gitu Kenapa Ini motor gak ada remnya deh Tolong ada rem belakang deh Tolong ini saya lagi rem depan Tolong deh Sampai tongkrongan Lumayan lecet-lecet ya Karena kecelakaan Dan kalau misalkan Ojol gue gak ada nih Gue diaplikasi kan biasanya ada Kayak Duitnya gitu ya Tunai atau cash Gue biasanya Pakai transportasinya angkot Nah gue tuh kalau naik angkot nih bang Wih gue paling kesel Kalau misalkan orang di sebelah gue Itu ngantuk Ngantuk bang Ngantuk gini Sampai ketiduran Waktu itu pernah bang Gue naik angkot kan Orang di sebelah gue ngantuk nih Ngantuk Ngantuk gitu Sampai ketiduran di Pundak gue Plek gitu Mana ngences Waduh Gila nih orang nih Gue sih gak masalah dah Kalau dia tidur disini Gue juga gak masalah Dingencesin gue gak masalah Masalahnya waktu itu Gue kondisinya duduk di depan Yang tidur sopirnya Woy bang Bangun Mau mati lu Gue alip Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati